Pak, pendonor kita ini dari rentang usia berapa sih Pak? Jadi peraturan pendonor di Indonesia dan bahkan di internasional dimulai usia 18 tahun dan sekarang tidak ada batas usia, selama masih sehat dan biasanya untuk sehat ya donor rutin, jadi kalau kita usia 60 dulu batasnya 60 tidak pernah donor, KPMI donor ya kita tolak, karena akan membahayakan tubuh jadi segala sesuatu itu kan bisa karena terbiasa jadi kalau tubuh kita sudah biasa donor sejak muda otomatis semua organ tubuh kita ini juga sudah terbiasa untuk menggantikan darah yang diambil yang didonorkan, sehingga kembali normal, kembali selama 2 bulan, itu melalui proses jadi kami selalu diberi, ditanya pada beberapa orang pendonor kenapa Pak kami kalau donor rasanya jadi enak dan segar itu sangat-sangat bisa dijawab secara medis pada saat kita mendonorkan darah, darah kita akan diperbarui oleh darah-darah yang baru jadi misalnya kayak kita yang usia 40 tahun ke atas kalau kita minum es teh ya, terlalu manis misalnya atau terlalu kental pada saat kita minum sebagian kita tambah air, kan jadi normal dan tubuh rasanya jadi nyaman karena apa-apa parameter yang agak tinggi misalnya kolesterol apa-apa karena diambil sebagian darahnya digantikan darah baru yang lebih tidak ada penyakit, tidak ada maksudnya parameter yang tinggi, kita jadi nyaman ini benar-benar Pak